Sejumlah anggota komunitas motor menggelar aksi sosial penanaman pohon di sekitar lokasi Taman Landak di Desa Kayu Ara dan Desa Mandor, Minggu 16 Januari 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar lokasi. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Kuen mengenai aksi sosial penanaman pohon oleh anggota komunitas motor di kawasan Taman Landak, Desa Kayu Ara dan Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Minggu 16 Januari 2022. Aksi sosial ini sebagai kegiatan nyata untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan penghijauan sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik. Terlebih di kawasan Taman Landak ini belum ada penghijauan yang maksimal. Selain itu di kawasan Taman ini juga belum tertata dengan baik karena masih dalam tahapan pengerjaan dan fasilitas penunjang lainnya. Melalui aksi ini dapat menjadi daya tarik pengunjung. Kabupaten dari komunitas kami, R.E. King Pagem Community, untuk melestarikan Taman Landak ini, kami bergotong royong, menyertakan menanam pohon-pohon dan untuk memperbaiki jalan yang rusak-rusak, untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengunjungi Taman Landak ini. Ya, maksud dan tujuannya tadi kami berpaprisipasi kepada masyarakat, teman, saudara ya. Dengan adanya tujuan sosial ini, kami untuk memberikan kontribusi kepada anggota-anggota yang millennial ini tadi, supaya mereka tidak terjerumus hal-hal yang negatif, utama tadi narkoba dan sebagainya. Jadi harapan kami ya, khususnya Pagem Sekabupaten Landak ini tadi bisa dikenal di masyarakat luas. Bersama dengan komunitas Pagem Sekabupaten Landak, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan hari ini penanaman pohon dan bekti sosial untuk akses jalan di Taman Landak. Selain memberikan manfaat yang baik terhadap lingkungan, dan aksi penanaman pohon ini juga untuk membuktikan bahwa komunitas motor tidak hanya ugal-ugalan di jalan raya sebagaimana pandangan masyarakat pada umumnya, melainkan juga memberikan kontribusi positif. Dari Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, jurnalis warga Kuen mewartakan.